Dalam waktu hampir satu bulan, ketika saya juga di sini baru dari Kapolres di Kabupaten Kupang, saat kami, Kapolres Kabupaten Kupang, berhasil mengungkap sidikat metakangan saging sapi semua dari penjual, berantara, dan penandanya dan penerima hasil kejahatan. Jadi kita lepas daripada dukungan daripada rekan-rekan semua, baik dari masyarakat maupun rekan-rekan dari Kapolres Kabupaten Kupang. Kami ju tersangka, yang sudah bisa lihat daripada rekan-rekan seperti ini, dari dua TKP, yaitu dari dua TKP-TKP di Takari, di bulan November tahun 2019, kemudian TKP di Kupang Tengah, bulan Januari tahun 2019. Januari tahun 2020. Nah ini memang karena sudah berlangsung lama kegiatan para sindikat ini, mungkin sudah bertahun-tahun, bahkan daripada korban takut untuk melaporkan ke pihak kepolisian karena adanya sedikit rasa tidak percayaan dan ragu-ragu.